Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh Dengan program kami Kebetulan hari ini Saat ini siang ini Saya di lokasi pantai Bum Nah ada banyak sedulur yang Sedang atau lagi tandang gawe Untuk persiapan Gendrung sewu Dari masuk Pintu masuk Saya belum keluar tapi ini Itu kalau saya hitung saya tidak mampu menghitung Karena saking banyaknya Tenaga yang dilibatkan luar biasa Banyuangi ini Artinya nanti dalam event Bakal rame Tidak hanya rame di Banyuangi Dan ini akan dihitung-hitung oleh masyarakat Di luar kabupaten Banyuangi Saya tidak panjang lebar Kebetulan Di sebelah saya ini Ada sosok yang Bertahun-tahun menjadi Panitianya Tidak banyak orang tahu Ketika gendrung sewu Bum Meledak Dan banyak orang tahu Gendrung sewu Gendrung sewu Ada sosok yang Mendesen Ide nya begini dan segala Beliau ada di sebelah saya Mungkin bisa disapa dulu Suka kalau tidak salah Iya mas Kita Saya panggil mas Aja ya mas Terserah Familiar luar biasa Mungkin bisa disapa dulu Dengan Sedulur yang ada di Rumah di Banyuangi 1 TV Beliau adalah sosok Ketua pelaksana ya mas Di event tahun ini Gendrung sewu ini Saya ketua pelaksana Dari awal Ya Dari tahun 2012 Saya ketua pelaksananya Gitu ya Nama lengkap mungkin Bisa disampaikan Nanti kita ngobrol Segera Sesegera mungkin gitu Ya Beliau Mungkin langsung disapa dulu Nama saya Sukoprayitno Ketua pelaksana Gendrung sewu Mulai tahun 2012 Ya Yang kebetulan Saya pemilik Sanggar Tari Gendrung Arum Dan ketua Pak Guyupan Pelatih Tari dan Seniman Banyuangi Mantap Yang sekarang menjadi Sekarang menjadi Apa itu Ketua Sanggar Sanggar Dulu pelatih-pelatih itu Sekarang punya Sanggar Iya Sudah ada tahapan-tahapan Rating Naik-naik Naik kelas Gitu ya Kira-kira gitu Tapi memang harus begitu ya mas Orang-orang Banyuangi Harus ada Ada tingkatan naik kelas Seperti itu Nah mas Ini kan saya tahu tadi Dari awal pintu masuk Ada banyak orang Melakukan pekerjaan Persiapan Gendrung sewu Seperti apa mas Kira-kira Dalam persiapannya ini Tahapan-tahapannya Gendrung sewu itu Diawali dari seleksi dulu Ya Seleksi masing-masing Kecamatan Mulai dari Wong Serjo Sampai Pesanggaran Dari Tegajumwo Sampai Kali Baru Kita seleksi masing-masing Kecamatan Dengan kriteria Dan sebagainya Dan sebagainya Dan kemudian Dan kemudian saya sampaikan juga Bahwa Apabila anak yang punya Riwat penyakit sesak Ya Ini kami mohon untuk Mundurkan diri Ya Sepakat Ya Terus Lanjut mas Terus kemudian Ada beberapa latihan Ada workshop namanya Itu kita ambil Penari-penari yang bagus Untuk workshop Kemudian Di aplikasikan Latihan pertama Di Stadion Itu tiga kali latihan Mulai Hari Kemis Kemudian Tiap minggu Latihan terus itu Sampai tiga kali Yang Berikutnya Besok hari Jumat Pagi Itu di Stadion juga Sorenya pindah Ke pantai Bumi Gak Gak bersih ya Tapi hari ini kan Belum gradi bersih ya Belum Belum Masih dalam tahapan Yang ada di Kortak itu Ya Jadi penelukannya itu Hampir seluruh kecamatan Di Kabupaten Banyuwangi Itu Dikasih ruang ya mas Nah itu Begitu ya mas ya Ya Itu diambil dari sekolahan Atau masyarakat Yang utama itu Karena di sekolah sekolah Di Banyuwangiwangiwangiqua Itu kan banyak Sanggar-sanggar Tiap pecah Sanggar-sanggar Jadi kami rata-rata Mengambil itu Dari sekolah-sekolah Yang tergabung Atau mereka Latihan di sanggar-sanggar Gitu ya Nah Jumlah yang dipersiapkan nanti Mas Berapa ini Artinya mereka yang Sudah dalam seleksi Dan sekarang ini Dalam tahapan pelatihan Berapa Jumlahnya banyak ya Ribuan lah Akhir-akhir itu ya Ini kan, awalnya itu Dinas Parwisata mengendaki Cuma 650 650 penari Kami dari Pati Sinawang itu Kalau mengambil anak sedikit, lebih sulit Diprotes, karena yang biasanya Contoh, contoh celuring itu Ada, kalau tahun lalu Itu 120 penari diambil Sekarang cuma diambil 60 Kenyamatan lain juga begitu Yang biasanya 40, hanya 20 Ini ribet, akhirnya mengembang menjadi 750 Kenyataan, di lapangan tidak seperti itu Bagaimana kenyataannya? Karena banyak yang protes, kemudian banyak orang tua Yang mandiri Mereka biasanya karena punya kostum gantung Sendiri, orang tuanya pundak kendaraan Kemudian sekolah punya kendaraan Mereka punya, menyewa pakaian sendirilah Dia sendiri Menjadi kurang lebih Berapa? Kalau sama seharusnya 1200 Hari ini yang ditersiapkan Wah ini, ini juga Salah satu bagian panitia Ya, yang ikut menyelai anu apa Mengantar kita keliling mana-mana Ikut nyelesi juga Jadi, bagian tukang sarang Beliunya juga Ya kan penting ya mas ya Tukang sarang apa itu penting Selalu ada di tiap gelaran Pemerintah Kabupaten ini Jangan mendilakan Ya, lanjut itu tadi Jadi ada 1200 Penari gandrung yang nanti akan diturunkan di lokasi ini ya mas ya Sama prakteknya Mas, itu tadi gandrungnya Artinya ready lah Untuk penari gandrungnya ready Dan persyaratannya sekarang sudah dijalankan Tahapannya sudah Tinggal tahapan lagi bersih ya mas ya Ya Terus, persiapan lokasi ini mas Tidak banyak orang ini Wah desain-desainnya luar biasa ini Kayaknya berbeda dengan tahun lalu ini Selama 2 tahun yang lalu maksudnya Sebelum pandemi Oh, penting banget alasannya itu ya Ya, itu tuh Kemudian anggaran dari pemerintah nggak ada Oke Jadi anggaran dari pemerintah Kemudian Alhamdulillah ada Ini kan masuk karisma Nusantara Artinya kegiatan yang disebut oleh Kementerian Pariwisata Ya Akhirnya kan Mengembang menjadi jumlah sekian Untuk lokasi Ini sudah diratakan Diratakan oleh Dinas PU Ini sudah diratakan Sehingga mampu menampung untuk Seribu orang lah Ya, kapasitasnya lebih luas Ya, lebih banyak juga Untuk tempat Memang ini sudah mulai diadakan Apa Tempat-tempat teropnya Dan sebagainya Nanti kita akan VIP dan sebagainya Sudah disiapkan lah Oke Apa yang diprioritaskan disini mas Artinya Biar masyarakat nyaman Datang kesini Yang jelas nanti mungkin Masyarakat di luar kota Kabupaten Banyuwangi Ada banyak fasilitas Informasi kegiatan Yang disampaikan Baik oleh Apa namanya Sosial media Melalui Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Juga Banyuwangi satu TV Harus Juga Mesengkuyungkan gitu Men sosialisasikan Kepada banyak orang Saya karena Kami Karena orang Banyuwangi Terlibat juga di dalam Kan gitu ya mas Mas Jadi ini tadi apa yang diprioritaskan Untuk tempat Setan-setan Selain mungkin tempat Apa namanya Mungkin kan banyak orang datang Dari luar daerah nih Kan butuh Dikasih tempat Atau mungkin Dari kementerian Atau mungkin dari Luar negeri Kan itu betul Seperti apa itu Kini kan memang Untuk tahun ini Karena dua tahun Fakum Fakum Sehingga banyak Undangan-undangan Yang Dari kementerian aja Ini sudah 200 Beliau nya minta Iya Dari Tamu Iya tamu Kemudian dewan-dewan kesenian Di luar Ini ada dewan kesenian Dari kediri Ini juga minta ke kami Undangan mereka ingin Menyaksikan Ganteng Sewu Mungkin ya Masuk Auro lah Masuk Auro Untuk belajar Untuk itu teman-teman Yang dari luar daerah Seyogianya Datang kesenian itu Kalau bisa sebelum jam 1 Atau Ya sambil liburan lah Karena Banyuwangi ini kan Tidak hanya ganteng sewo nya Yang bisa digantung juga Tempat wisatanya Kulinernya Kulinernya Di Banyuwangi itu Kalau ngomong kuliner Tidak kalah Wisatanya juga Waduh Ada gunung Ada laut Dan segala macam lah Jadi maksud saya Hadir ke Banyuwangi Jangan besok hari hangat Kalau bisa seminggu sebelum hari Jangan datang kesini kan gitu ya Mas ya Karena kan begini ya Karena banyak hotel hotel Kucingnya Sudah Penuh Nah itu bahayanya Pesawat terbang Pas jam itu Dari Jakarta Ini informasi yang Butuh di Ketuaikan ini Tinggal base Tinggal base Yang masih ada Mas Boki ini kan bagian travel base juga Jadi untuk pesawat Tiket pesawat Insya Allah udah habis Anggal itu Hotel-hotel udah full Bahkan hotel-hotel kecil Di sekitar ini Peserta Gandrong Sewu Karena banyak yang Nginip di hotel Ya 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 Ini informasi penting Bagi masyarakat Di luar kantor Ketua Banyuwangi Yang ingin menyaksikan Cara langsung Gandrong Sewu Jadi kalau bisa Amin berapa Lebih jauh itu Jauh-jauh sebelumnya Itu Lebih awal datang lah Seminggu kan Kalau semuanya Ya kalau Kenal sama saya Gak apa-apa Di duduk di mana Tapi kan temen saya Tidak satu dua tiga Kalau dua puluh ya Terus Mas saya Saya nyewa majit Ini informasi Guyan Artinya memang Pak gelaran Apa namanya Gandrong Sewi ini Dua tahun Pak Gum Dan hari ini Ada banyak Ini tadi Mas Suko Sudah menyampaikan Bahwa hotel-hotel Sudah penuh Dan segala macam Ya ada sih Sebagian mungkin Nah ini Ini penting Kami sampaikan kepada Pemirsa Nah ini Tempat juga Mas ya ready Gandrongnya sudah ready Sudah ready Siap tempur Siap tempur Apalagi mungkin mas Yang bisa disampaikan mas Mungkin nanti Sibur Apa Dini Yang perlu saya sampaikan Kepada teman-teman Mungkin yang luar daerah Tadi sudah awal Saya sampaikan bahwa Sayoganya datang Sebelum jam Satu Oh untuk hari hanya Iya hari hanya Kalau sebelum Kalau mau melihat Ada kan ada Berapa teman-teman Yang mau lihat Untuk gladi kotor Itu besok Hari Jumat pagi Itu ada di stadion Sampai jam 10 saja Kemudian hari Jumat Itu gladi bersih disini Bersamaan dengan Pemberian penghargaan Kepada gantung-gantung senior Oh gitu Masih ada banyak Tahapan acara Ada Sebelas gantung senior Yang itu Sebenarnya ada 20 25 orang Sementara kita Ambil dulu yang 25 Ada pemberian penghargaan Baik itu piaga Maupun ada Kesumbang silah Dari teman-teman Pati Sinawangi Dan Dewan Kesinian Belambangan Itu dihadirkan disini Nanti Biar teman-teman Tahu bahwa Ini loh dulu Para pelestari seni Tradisi khususnya Gandrung Anak-anak muda Kan tidak tahu Betul Supaya mereka tahu Kita datangkan disini Mereka menghargai Para senior kita Harus ada seperti itunya Kalau orang Jawa Kan biasanya Ada uluk salam Selamatkan Itu ada Untuk penghormatannya Ada Seperti itu Bagian Mas Bogi ini Nanti yang nabut Dumpet-dumpet Oke Tutup kita aja Oke Siap Terima kasih Oke makasih Pemirsa Banyuai 1 TV Itulah tadi Kesah kami Ngobrol kami Kesempatan ini Saya mohon maaf Ini mengganggu Mas Sukol Sebagai ketua pelaksanaan Penyelenggaraan Gandrung Sewu Mudah-mudahan Apa yang menjadi Nyatan dan upaya baik Siapapun Termasuk Pemerintah Kabupaten ini Memberikan ruang Kepada SDM Masyarakat Banyuangi Tenaga-tenaga muda Yang Mengalir daerah seni Kemudian masyarakat Yang mau berlibur Mengitahui Banyuangi Nah ini kan luar biasa Mudah-mudahan Semuanya lancar Amin Dan menjadinya Lampahat Siapapun Dalam perkehidupan ini Gitu saja Mohon maaf Dengan segala kekurangannya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton